Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya guys mudah-mudahan sehat selalu pasti sehat kan pasti dong baik pada kesempatan kali ini tentunya kalian sudah melihat video di depan tadi hari ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat video in-text di kain master untuk tahu videonya bagaimana yuk sama-sama kita simak video tutorialnya nah oke guys sekarang kita mulai seperti biasa kita masuk dulu ke aplikasi kain master kita cari aplikasi kain master kita silahkan dibuka sama-sama dan kemudian kita tinggal pilih seperti biasa kita tinggal pilih untuk buat baru dan memilih spek rasio 16 banding 9 nah untuk untuk selanjutnya kita harus menambahkan gambar dari background ya guys ya ya caranya tinggal klik tab gambar disini kemudian kita pilih gambar yang hitam ya guys ya kalau sudah kita klik close dulu kemudian ini gambar backgroundnya ini jangan lupa kita atur 10 detik panjangnya ya guys ya 10 detik oke cukup 10 detik saja tidak usah panjang-panjang ya jika sudah 10 detik kita langsung menambahkan teks tentunya teks yang kita tambahkan ini bebas ya guys ya kalian juga harus menyiapkan video dengan jumlah teks yang kalian cantumkan kalau teks kalian mencantumkan 3 huruf berarti itu tandanya kalian menyiapkan video 3 juga ya guys ya kalau 4 juga 4 begitu seterusnya ya guys ya kali ini saya akan menambahkan 4 teks kita buat dulu teksnya ya guys ya saya akan memberikan teks rain kita akan membuat teks rain kemudian jika sudah kita perbesar dulu teksnya usahakan pinggirannya jangan terlalu berdekatan ya guys ya jika sudah kita atur fontnya fontnya disini saya akan memilih Roboto Black ya guys ya tujuannya biar ketebalannya itu maksimal gitu guys kalau kalian mau menggunakan font lain juga tidak masalah begitu guys ya kemudian ini jangan lupa kita panjangkan sesuai dengan gambar background yang hitam ini ya guys ya 10 detik juga kita geser aja ke kanan sampai dia berbunyi bergetar seperti itu kalau sudah begitu kita kembali ke awal lalu kemudian kita akan memasukkan nah ini bagian terpentingnya ya guys ya kita akan memasukkan video yang ingin kita tambahkan ya guys ya caranya tinggal klik lapisan kemudian media lalu kita lihat video kita ada dimana ya video saya berarti ada disini ya guys ya jadi kita klik satu-satu dulu misalnya ini kemudian kita atur besarnya setelah diatur besarnya kita geser dulu kesini lalu kemudian kita klik checklist dan kemudian kita langsung pergi ke menu menyempur ini ya guys ya tinggal klik menyempur kemudian tinggal kita pilih memperbanyak pematis dia akan masuk ke dalam pola teksnya ya guys ya lalu kemudian kita sesuaikan dulu karena satu huruf satu video kita sesuaikan dulu pemangkasannya caranya tinggal klik videonya tadi yang ini lalu kita pergi ke pemangkasan ya guys ya ini dia pemangkasannya lalu kita geser untuk mengecilkan sesuaikan dengan huruf ya guys ya nah seperti ini jika sudah kita klik checklist nah selanjutnya juga sama ini kalau sudah kita potong saja ya guys ya jangan sampai ada sisa kita potong pangkas kanan playhead kemudian yang video kedua sama seperti tadi caranya nah jika sudah maka hasil sementaranya akan seperti ini ya jadi begitu guys nah untuk eh latar belakangnya hitam ini supaya tidak polos-polos amat bisa kita tambahkan sticker ya guys ya caranya masih sama kita klik lapisan kemudian kita pilih sticker yang ada di sini kemudian kalau kalian belum mempersiapkan stickernya kalian bisa cari di sini bebas terserah mau sticker yang bagaimana di sini sudah banyak sekali sticker-sticker ya kalian bisa download di sini kalau di sini saya sudah ada eh hari hujan ini saya persiapkan di sini ya guys ya kemudian tinggal kita klik checklist lalu sesuaikan dengan panjang durasi videonya ya guys ya geser terus sampai dia getar ya sudah getar kemudian kita balik ke menu awal ke awalnya lalu kemudian kita bisa tambahkan back sound juga bebas kalian mau menambahkan back sound yang bagaimana saya tambahkan back sound ini lalu kemudian tinggal kita potong di belakangnya ya guys ya kemudian pangkas ke playhead maka kalau sudah secara keseluruhannya akan seperti ini ya jadi begitu guys kalau sudah ini semua kita simpan dulu jangan lupa cara menyimpannya sama seperti kain master kalian yang lain juga kalau yang di pro ini di pojok kanan atas kalau yang di yang biasa kain master biasa itu biasanya di sebelah kiri ya guys ya jangan lupa untuk menyimpan kemudian kita pilih resolusinya bebas kalian mau yang bagaimana saya sudah ini tinggal disimpan ya guys ya nah sampai di sini sangat mudah sekali guys untuk membuat video in text nya cocok kalian gunakan mau buat intro video akhir juga boleh atau outro ya guys ya saya rasa cukup sampai disini guys semoga infonya bermanfaat jangan lupa di share kepada teman-teman kalian jangan lupa support selalu mistero channel dengan subscribe like dan komen ya guys ya tanyakan sesuatu bila ada yang mau ditanyakan di kolom komentar saya akan selalu siap membahas dan juga membalas ya guys ya saya rasa cukup sampai disini guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you on the next video bye bye